Hai 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 guys, kembali lagi dengan Pekam Sebagai orang tua tentunya menginginkan anak-anaknya tumbuh besar menjadi putra-putri yang soleh dan soleha Untuk itu, biasanya berbagai upaya dilakukan oleh mereka agar mencapai harapan yang diinginkan Termasuk memundokkan sang anak ke pondok pesantren Menempuh pendidikan di pesantren ternyata tidak hanya dilakukan oleh masyarakat biasa Beberapa artis seksi dan cantik ini rupanya dulu sempat mengenyam pendidikan di pondok pesantren Biar Pekamlobos tidak penasaran bertanya-tanya dengan artis tersebut Berikut beberapa artis seksi dan cantik ini ternyata jebulan pesantren Namun terlebih dahulu sebelum anda melihat video ini jangan lupa di like dan di subscribe ya guys Dan tak kelamputinya jangan lupa di tekan tombol loncengnya agar anda menjadi orang pertama kali yang menikmati tayangan berikutnya Aura Kasih Persona daripada artis dengan pemilik nama asli Sahiani Febri Wiratmaja ini memang membuat banyak pemirsa menjadi gagal fokus Sebab di samping raut ajanya yang cantik Postur tubuhnya pun juga terlihat begitu indah Ditambah lagi penampilannya yang seksi semakin membuat publik jadi melongo dibuatnya Di balik penampilannya yang demikian Ternyata penyanyi dan juga pesinitron ini dulunya merupakan wanita yang mengenyam pendidikan di pondok pesantren Dewi Persi Artis yang sering terlibat dalam pembuatan film horror ini adalah seorang penyanyi dangdut yang berasal dari Jember, Jawa Timur Bintang film pacar hantu perawan ini selain dikenal pintar dalam bernyanyi Dirinya juga diketahui pandai dalam melantunkan ayat suci Al-Quran Menjadi seorang artis yang pandai dalam membaca Al-Quran Ternyata karena selebriti yang sering berpenampilan seksi ini merupakan gibulan pesantren Nikita Mirzani Model sekaligus presenter kontroversial ini memang selalu membuat heboh publik dengan tingkahnya yang konyol Ia seringkali tampil di televisi dengan sekudang problematika dalam hidupnya Mulai dari kasus pertengkaran sesama artis Hingga polemik rumah tangganya dengan dipolatif Selain daripada itu, masih ada sisi menarik lainnya yang perlu diungkap tentangnya Menurut berita yang bekam rangkum dari berbagai sumber Bahwa perempuan 34 tahun itu merupakan bagian daripada selebriti yang pernah menimba ilmu di pondok pesantren Dinar Candy Dinar Candy Selebriti yang dikenal sebagai DG ini memang melekat dengan image seksinya Apalagi profisinya sebagai DG selalu identik dengan pemandangan yang vulgar dan menantang Wanita asal Bandung ini ketika tampil di televisi selalu saja membuat penonton menjadi panas dingin dengan penampilannya yang seksi dan memukau Hidup glamur dan sering membar postur tubuhnya yang indah Ternyata perempuan cantik ini merupakan di bulan pondok pesantren Julia Perez Selebriti tanah air yang akrab disapa dengan DG ini merupakan salah satu publik figur yang cukup fenomenal di Indonesia Hampir setiap kemunculannya di televisi berhasil menghipnotis penonton Namun apadaya Ketika berada di puncak karirnya Tuhan terlebih dulu menjemput ajalnya Dalam perjalanan hidupnya yang berliku Terselip sebuah cerita menarik tentangnya Bahwa perempuan kelahiran Jakarta ini termasuk dari bagian artis yang mengenyam pendidikan di pondok pesantren Oke, cukup sampai disini dulu ya guys Jika Anda merasa senang jangan lupa di subscribe dan dibagikan kepada kawan-kawannya yang lain Oke, terima kasih Terima kasih Terima kasih